Dari ruang redaksi pemberitaan seputar pare-pare jalan panorama nomor 3 inilah liputan seputar pare-pare Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali saudara dalam program acara berita seputar pare-pare pedole Tiga informasi teranyi arah telah disiapkan tim kabar kerja kami untuk anda Sama saya Ika Merdeka Sari langsung saja kita simak berita selengkapnya Dialog Ikatan Keluarga Mahasiswa Pare-Pare Akpar Fatimah Visuda 101 Ahli Madia Keperawatan SMA Negeri 5 kunjungi radio peduli FM Baik saudara pembensa berita pertama untuk hari ini Pengurus Ikatan Keluarga Mahasiswa Pare-Pare IKMP melaksanakan dialog dengan tema perang dan posisi pemuda Menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN dalam momentum semangat penjuangan beberapa hari lalu Yang dibuka secara desi oleh Wali Kota Pare-Pare, Taufan Pawe dan berikut informasi selengkapnya Pengurus Ikatan Keluarga Mahasiswa Pare-Pare melaksanakan dialog dengan tema peran dan posisi pemuda Menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN dalam momentum semangat perjuangan beberapa hari lalu Dibuka secara resmi oleh Wali Kota Pare-Pare, H.M. Taufan Pawe di Aula Dinas Pendidikan Pare-Pare Dengan memanjatkan puji syukur Atas keadaan Allah subhanahu wa ta'ala Surahim Allah Capta Bismillahirrahmanirrahim Acara Dialog Kepemudaan Tahun 2015 Ikatan Keluarga Mahasiswa Pare-Pare IKMP Sabtu tanggal 20 Agustus tahun 2015 Secara resmi Saya nyatakan Dialog ini dinilai menarik karena mengangkat soal masyarakat ekonomi ASEAN Yang belum banyak dipahami masyarakat Wali Kota Pare-Pare dalam kesempatan ini menyampaikan Bahwa masyarakat ekonomi ASEAN yang mulai diberlakukan akhir tahun 2015 Merupakan pintu masuk era globalisasi dan pintu masuk era Indonesia emas Dimana situasi yang mengharuskan semua stakeholder yang ada di negara ini harus tanggap Olehnya itu Taufan berharap Agar masyarakat dan para generasi muda untuk mengukur kesiapan daerah Menghadapi peluang dan persaingan Mereka tidak terlalu banyak dipahami masyarakat Yang itu adalah situasi yang mengharuskan Semua stakeholder yang ada di negara ini yang ada di negara ini harus tanggap Kalau kita tidak siap Percayalah Bila tertutup kemungkinan kita nantinya Bahkan komat dan rahasi dari Malaysia Sebelum berlaku saja masyarakat ekonomi ASEAN Kalau anda kejalanan bahwa masyarakat bisa Minum-minum ada di Malaysia Susu dari Malaysia Tetari dari Malaysia Dari mana-mana Itu bertanda Si syarat Buat kita tidak perlu punya daya sahaja yang kuat Dialog ini menghadirkan pembicara yang mengupas Soal masyarakat ekonomi ASEAN Di antaranya adalah Ketua Hibmi Pare-Pare Haji Tasmi Hamid Ketua Ikatan Saudagar Muda Indonesia Haji Yasser Latif Serta pembicara lainnya Kegiatan ini dihadiri oleh para undangan Yang terdiri dari para mahasiswa, pelajar, dan masyarakat Pare-Pare Masa depan ditentukan oleh perbuatan kita hari ini Peran pendidikan pada masa depan kita sangat penting Masa depan yang cerah akan membuat hidup kita mudah Pendidikan akan menghasilkan manusia yang berkualitas dan mampu bersaing Setiap manusia membutuhkan pendidikan sampai kapan dan dimanapun ia berada Tanpa pendidikan, manusia akan sulit berkembang Dengan kemampuan dan sikap manusia Indonesia di era globalisasi ini Kita bangun diri ini agar bermertabat di masyarakat dunia Dengan terus mengejar ilmu pengetahuan dan pendidikan Dipersembahkan oleh Beralih ke kabar lain saudara Akademi Keperawatan atau APAR Fatima Pare-Pare Kembali menggelar wisuda kepada 101 ahli media keperawatan Yang diselenggarakan di restoran dinasi keberapa waktu yang lalu Acara tersebut dihadiri langsung oleh Wali Kota Pare-Pare Yang mana pada kesempatan yang sama Wali Kota Pare-Pare mengatakan Mengapa perlunya pergeruan tinggi untuk membangun peradaban baru Kepada para wisadawan Rofan juga memberikan semangat Untuk bangga menjadi bagian dari Al-Mamater Akademi Keperawatan Pare-Pare Bukan karena Akademi Keperawatannya Tapi keberadaannya di Kota Pare-Pare Akademi Keperawatan Fatima Pare-Pare atau APAR Fatima Kembali menggelar wisuda kepada 101 ahli media keperawatan Yang diselenggarakan di restoran dinasi beberapa waktu yang lalu Wisuda Angkatan 12 tahun 2014-2015 Yang berlangsung di restoran dinasi dihadiri Wali Kota Pare-Pare H.M. Tovan Pawe Dalam sambutannya Wali Kota Pare-Pare H.M. Tovan Pawe menyampaikan Perlunya pergeruan tinggi untuk membangun peradaban baru Kepada para wisadawan Tovan juga memberikan semangat Untuk bangga menjadi bagian dari Al-Mamater Akademi Keperawatan Pare-Pare Bukan karena Akademi Keperawatannya Akan tetapi keberadaan nama Kota Pare-Pare Karena sebagai penanggung jawab daerah yang diberi amanah Akan mewujudkan Kota Pare-Pare menjadi mercusuar pendidikan secara regional Nasional bahkan internasional Dimana tidak lama lagi berdiri Institut Teknologi Habibi di Kota Pare-Pare Kita ingin sekali pergeruan tinggi itu Apakah dia akademi Atau dia nantinya pada akhirnya menjadi sekolah tinggi Umum keseratan Yang kita inginkan adalah membangun peradaban Tidak bisa kita pungkiri Peradaban ini harus selalu terus Tidak bisa tidak Olehnya itu dibutuhkan Bagi pendidikan tinggi Saya harus menyampaikan anak-anakku sekalian Anda sebenarnya harus berbangga Bisa menjadi bahagia Dari almamater Akademi Keperawatan Pare-Pare Bukan bapak alas Saya tidak melihat Akademi Keperawatannya Akademi Keperawatan ada dimana-mana di Republik ini Tapi kata Pare-Parenya harus menjadi bangga Ini adalah tanpa alasan Saya sebagai penanggung jawab daerah Yang diberikan amanah di daerah ini Akan mengujudkan Bari-Bari menjadi kota merecus luar pendidikan Di secara bagi Dari dunia dan nasional Dan bahkan internasional Akper Fatima terus berkembang Dan menunjukkan kemajuan pesat Sejak mulai beroperasi Telah meluluskan ribuan alumni Menyebar bekerja pada instansi pemerintahan Dan swasta di seluruh Indonesia Proses pembelajaran Telah mendapatkan akreditasi Dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Ini juga meminta kepada alumni Agar senantiasa memelihara Dan menjunjung tinggi Citra sebagai perawat dan almamater Setiap saat alumni Harus mengembangkan diri dan pengetahuan Baik secara formal maupun informal Agar citra perawat profesional Semakin diakui dunia Khususnya masyarakat yang merasakan Pelayanan yang diberikan Kami sekenal sekitar akademika Akademi keperawatan Fatima Bari-Bari Sama mengharapkan Agar Anda Senantiasa memelihara dan Menjunjung tinggi Citra sebagai perawat Dan almamater Dimanapun Anda berada Kami mendukung Anda Agar terus mengembangkan diri dan pengetahuan Baik secara formal maupun informal Agar citra perawat profesional Semakin diakui oleh dunia Khususnya oleh masyarakat Yang merasakan pelayanan profesional Hadir dalam kegiatan ini Koordinator Kopertis Wilayah 9 Yang diwakili Kepala Subbagian Kepegawaian Dr. Randes Andi Lukman Direktur Rumah Sakit Fatima Asisten 1 Rusman Rahman Asisten 2 Mustafa Kepala Dinas Pendidikan Kota Pare-Pare Haji Anwar Saat Sekretaris Dinas Kesehatan Kota Pare-Pare Husein Halik Orang Tua Wisudawan Dan Undangan lainnya HIV atau Himan Imunodefisiensi Virus Adalah virus yang menyerang Sistem kekebalan tubuh Virus ini melemahkan Kemampuan tubuh Sehingga penderitanya rentan Terhadap penyakit Dan sulit disembuhkan Salah satu cara penularan Virus HIV Adalah melalui hubungan seksual Yang tidak sehat Dan penggunaan obat-obat terlarang Mari jaga penularan Virus HIV AIDS Bentengi diri Dengan iman dan takwa Pesan ini Dipersembahkan oleh Baik saudara pemirsa Terima kasih Anda masih Sia terus bersama kami Dan berita selanjutnya Adalah terkait Kunjungan Daripada Situa Sisi Para pelajar SMA Negeri 5 Pare-Pare Di lembaga penyiaran Pabrik lokal Dalam menanggungan Dengan komunikasi Informatika Kota Pare-Pare Tujuan mereka terkait Untuk menyaksikan secara langsung Pengoperasian radio Pebilih Pare-Pare Dan berikut kabar Selengkapnya Sekolah menengah atas Negeri 5 Kota Pare-Pare Mengunjungi radio Milik pemerintah Kota Pare-Pare Lembaga penyiaran Publik lokal Radio Peduli Di bawah naungan Dinas Komunikasi Dan Informatika Beberapa hari yang lalu Kunjungan Pelajar SMA Negeri 5 Bersama guru Pembimbing Ke LPPL Radio Peduli Tersebut Dalam rangka Mempelajari Dan melihat langsung Pengoperasian Stasiun radio Yang nantinya Akan diterapkan Di SMA Negeri 5 Pare-Pare Rombongan ini Diterima secara langsung Oleh Sekretaris Dinas Komunfo Kota Pare-Pare D. Randas Alimin Di ruang kerjanya Didampingi Kepala Bidang Pemberdayaan Media Komunikasi Haji Mustamin T SPDMM Serta dua orang Kru Radio Peduli Agus Salim Dan Ika Merdekasari Sekretaris Dinas Komunfo Kota Pare-Pare D. Randas Alimin Dalam sambutan Penerimaannya Mengatakan Semoga kunjungan ini Dapat memberikan Manfaat Dan tambahan Wawasan Terutama bagi Siswa SMA Negeri 5 Pare-Pare Dalam kunjungan ini Rombongan pelajar dari SMA Negeri 5 Mendapat penjelasan Teknis Operasional Sebuah Radio Dari salah satu Kru Radio Peduli Yakni Agus Salim Kalau swasta Dasar hukumnya adalah PT Dia harus memiliki Perusahaan Kalau RPPL Dasarnya adalah PRD Peraturan daerah Kalau Radio Komunitas Dasarnya oleh Kesepakatan yang Ditandai dengan KTP Biasanya itu Kalau kita tahu Pare-Pare itu Sekitar 400 KTP Untuk sebagai Bantunya Usai menerima Berbagai penjelasan Serta sesi Tanya jawab Rombongan pelajar Dari SMA Negeri 5 Berkunjung ke Ruang Studio Radio Peduli Untuk menyaksikan Secara langsung Prosesi penyiaran Baiklah pemirsa Setia berita Seputar Pare-Pare Peduli Usai sudah Kebersamaan kita Untuk hari ini Dapatkan Dan akses Berita Seputar Pare-Pare Peduli Di www.pareparekota.go.id Akhir kata Saya Isha Merdeka Sari Mewakili teman-teman Kru yang bertugas Mengucapkan Terima kasih Untuk kebersamaan Anda Sampai jumpa Jualan kesempatan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan selamat beraktifitas Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton